Halo salam planter untuk rakan-rakan semuanya Hari ini dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang mengapa diperlukan adanya jarak tanam yang pas dalam penanaman kelapa sawit Jadi dalam penanaman kelapa sawit itu ada memang standar jarak dari titik tanam kelapa sawit Ada beberapa tujuannya diantaranya untuk memaksimalkan penyerapan ataupun tanaman dalam memperoleh sinar matahari Yang selanjutnya yaitu untuk memeratakan persebaran akar Jadi untuk persaingan usur haranya itu dia lebih keseragam jadi menyeragamkan nanti untuk pertumbuhannya Dan yang ketiga yaitu agar tanamannya itu kalau dia terlalu dekat dia akan berefek pada kurangnya cahaya matahari untuk menyinari tanaman Dan yang akan berakibat tanaman kelapa sawit menjadi etiolasi Jadi untuk kondisi etiolasi itu biasanya ditandai dengan ciri fisik daunnya dia akan lebih condong ke arah atas Jadi kalau memang sudah ke arah atas otomatis untuk penyerahnya Karena memang dia tidak ataupun kekurangan sinar matahari Nah ini ada salah satu contoh tanaman yang jaraknya terlalu dekat Ini kalau bisa dilihat nih ini jarak yang antara tanaman ini dengan tanaman ini terlalu dekat Sedangkan dengan jarak yang tanaman lainnya sebelahnya dia salah satu sisinya dia lebar sekali Harusnya dia disesuaikan untuk lebar jarak tanamnya ini Efeknya dia ke tanaman yang lebih kecil dia tanaman kecilnya dia akan etiolasi ini seperti ini Jadi daunnya dia akan lebih cenderung ke atas dia harusnya dia mekar dia Tapi dia lebih cenderung tidak menguncup ke atas dia Disini juga bisa kita lihat bahwa bunganya saja disini tidak ada apalagi untuk potensi buah Nah disini kelihatan tidak ada bunga seperti bunga jantan masih bunga betina Sedangkan yang sebelahnya dia yang agak jauh dia lebih mekar itu lepahnya dan ada beberapa buah disana Dan selanjutnya ini juga masih sama ini Ini mengalami etiolasi juga nih pokok di sebelahnya Dan dia cenderung ke atas juga pelepahnya Tidak ada calon buah baik bunga jantan maupun bunga betina Jadi terlihat sekali perbedaannya Ini kalau kita lihat dari sini nih jaraknya dia agak menyempit jarak tanamnya Jadi ketahuan bahwa memang dalam satu lorong itu ada beberapa pokok yang mau jarak tanamnya tidak normal Nah akibatnya seperti ini Jadi untuk rakan-rakan bisa menjadi penambah pengetahuan Bahwa memang untuk jarak tanam di lapangan itu sangat penting Itulah mengapa kita perlu untuk mengatur jarak tanam yang tepat untuk penanaman kelapa sawit kita Mudah-mudahan bisa memberi pengetahuan bagi rekan-rekan semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Salam plantar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!